Saudara penyidikan kasus Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan berlanjut. Tiga YouTuber tanah air diperiksa penyidik terkait aliran dana tersangka penipuan investasi berkedok binary option itu. Ketiganya mengakui pernah menerima hadiah maupun jual beli barang dari Doni Salmanan. Satu persatu, tiga YouTuber tanah air keluar dari gedung barah skrim Polri usai menjalani enam jam pemeriksaan pada Kamis petang. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi seputar aliran dana dari tersangka penipuan investasi berkedok binary option dengan platform Quotex, Doni Salmanan. Kepada penyidik Reza Arab Oktavian, Arief Muhammad dan Atta Halilintar mengaku pernah menerima pemberian dari tersangka baik berupa hadiah maupun jual beli barang. Naik jual beli mobil aja, karena kebetulan kan Doni Salmanan beli mobil Porsche aku, gak ada obrolan lain di luar itu sih, karena emang hubungan kita juga sebatas jual beli mobil itu aja sih. Hingga kini sudah ada puluhan aset yang telah disita penyidik dengan total nilai mencapai 64 miliar rupiah. Termasuk rumah, tanah, serta mobil dan motor mewah. Namun penelusuran aset dan aliran dana Doni Salmanan masih berlanjut. Rencananya, dua orang publik figur akan dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Jumat ini. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.